Intro Pemirsa, 10 anggota PKD sekecamatan Bandar Masjilam resmi dilantik Panwaslu kecamatan Bandar Masjilam telah resmi melantik 10 anggota Panwas Kelurahan atau Desa atau PKD untuk pemilu 2024 pada Senin 6 Februari 2023 Acara dilaksanakan di kantor sekretaria Panwas Cam Bandar Masjilam Jalan Selangge Serbelawan Bandar Masjilam, Kecamatan Bandar Masjilam, Kopaten Simalungun sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Kegiatan diandari oleh Ciamat Bandar Masjilam, Ida Royani, Damanik, SPD, MAP, Babin Sakosongenem Perdagangan Babin Kamtikmas, Polsek Perdagangan, Panitia Pemiliran Kecamatan PPK serta Toko Agama dan Toko Masyarakat Ini adalah pelantikan dari 10 naguri dari PKD Panwas Kecamatan Bandar Masjilam yang pada waktu pendaftaran adalah 26 peserta yang pada lolos administrasi dan wawancara itu 10 orang Itulah yang terbaik di Kecamatan Bandar Masjilam dan kedepannya mereka dengan amanah undang-undang harus melaksanakan dengan jujur, adil dan berintegrasitas dan profesional Harapan dari Panwas ini yang sudah berlantik supaya mereka profesional bekerja dan tahapan-tahapan pilkada mulai dari sekarang Pentarli sampai kepada Coklit sampai nanti dalam DPS, DPT dan sampai nanti di hari HDPT akan mengadakan pengawasan pengawasan baik di kinerja di setiap naguri masing-masing dalam rangka pilkada suksesi 2084 Acara hari ini petaknya pada tahun Februari 2023 Panwas telah berlantik 10 pengawas pemilu kelurahan desa di Kecamatan Bandar Masjilam dan memang inilah orang-orang yang terpilih yang telah diinterview dan diuji secara baik itu administrasi baik itu secara interview oleh Panwas Kecamatan Bandar Masjilam ini bisa menjadi yang terbaik di Kabupaten Simalung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya Dari Bandar Masjilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Tim Liputan Fajlinas Terima kasih Terima kasih